Jadi selain yang satu korban si Ade, si Ade itu ada-ada lagi yang lain? Penelakarta mahalan sih, Jawa. Jawa. Jawa, ya. Bisa dikenal tapi, mengecewakan akhirnya. Pelapor Pak Ade datang ke Posek Negelasari melaporkan bahwa beliau menjadi korban penipuan dan penggelapan. Dan pelaku meminjam kembali mobilnya dengan alasan untuk mengantar orang tuanya ke Kuningan. Karena sudah kenal, Pak Ade ini kemudian mempercayakan meminjamkan mobilnya yang sudah dia beli tadi. Kemudian sama tersangka dijual ke orang lain atas persetujuan Pak Ade. Namun setelah dijual mobil itu, kemudian uangnya tidak diserahkan ke Pak Ade. Medcom.id, a part of Media Group Network.